Kejur Prof. Catur Jateng Dipati telah usai, namun ada seribu satu kenangan menarik yang mungkin belum banyak ditulis. Karena makan lemak tidak hadir, maka silahkan dari Banyumas memilih hitam atau putih. Menjelang penutupan Kejur Prof. Catur Jateng Dipati kemarin, ada satu pertandingan Armageddon untuk memerebutkan para ketiga di Catur Jepat Junior kategori FG yang sempat menyedot perhatian. Masalnya bukan tentang apa yang terjadi di atas mapan, tetapi justru karena satu pemain takut datang ke dua menit sisa terakhir. Meski akhirnya si anak loret di Suryo buruan datang, tapi segalanya tampak terlambat. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! melakukan serangan balasan di sayap raja dengan ongkos berapapun. Kini hitam segera membongkar pertahanan putih dengan pengorbanan kuda. Terima kasih telah menonton! Aneh juga, Fidemaster Edianto dibuat tak berkutik sama sekali. Bahkan sebelumnya di babak ke-6 arena yang sama, Joko Waskito sempat juga mengalahkan MN Abdu Jalil dalam keadaan sama-sama krisis waktu. Apalagi diwarnai insiden lucu ketika Joko mengklaim ilegal. Move-nya Jalil saat di skat rajanya. Lihat diagram berikut. Dalam posisi ini Joko melangkah gajah D2 skat raja hitam. Saat itu jam catur Joko yang pegang putih tersisa 30 detik sedangkan Jalil 23 detik saja. Tetapi tanpa sadar Jalil sudah pegang kudanya untuk makan kuda D5 lalu balik ganti pegang buah rajanya. Ternyata klik Joko terburu-buru sebelum Jalil memencet jam caturnya maka justru Jalil yang ditambahi 2 menit waktunya. Sedangkan Joko tetap 30 detik. Beruntung Joko sudah ugul materi juga dalam posisi menang. Sehingga beberapa langkah lagi Jalil menyerah. Di sini hitam menyerah. Sampai jumpa di Kejur Brov Catur Jateng di Kebumen 2023. Terima kasih telah menonton!